Endo dan Yuta Watanabe, mereka benar-benar berhasil dalam bekerja depan mereka melawan indonesia, tapi... Such nonchalance there from... Hola, Spotlighter! Guys, berikut ada aksi-aksi trick shoot dan berkelas dari pemain badminton. So, stay tuned! Yang pertama, trick shoot dari talenta muda Christophe Popov asal Perancis. Bermain di kategori tunggal putra dan umurnya yang masih berusia 20 tahun, berhasil mencari perhatian penggemar badminton lewat aksinya. Salah satunya saat ia tampil dan berhasil mengalahkan 7 scene asal Inggris di set ketiga lewat trick shoot behind the back-nya, yang ia lakukan dengan cepat dan mengecoh lawannya. Bermain di kategori ganda putra, Yugo Kobayashi merupakan pemain andalan ganda putra asal Jepang. Inilah salah satu aksinya dengan tenang yang mampu melakukan intercept di antara kedua selah-selah kaki dan mengakhiri gamenya dengan jumping smash. Mengalahkan ganda putra Malaysia, Aron Chia Sowwik di semifinal Sudirman Cup 2021. Sekarang yang terjadi, ada selesai semua kaki dan tempat mencari perhatian 성ak fisik di servet ke batu sana. Victor Excelsen pemain BWF peringkat 1, BWF World Ranking 2022 Tenggal Putra Tentu permainan dan skillnya sudah tak diregukan lagi Berhadapan dengan Kento Momota, pemain asal Jepang yang saat ini beda satu peringkat dari Victor Excelsen Pada perhelatan BWF Denmark Open 2021 Duel pemain bintang ini pun membuat penggemar badminton tercengang oleh aksi pengembalian blind shoot oleh Victor Excelsen Tadi pungkiri, Kento Momota pun dibuat terkejut oleh aksinya Dan kita beralih ke peringkat 1 BWF World Ranking 2022 Kategori Tenggal Putri Taizu Wing asal Taipei pertandingannya saat berhadapan Tenggal Putri Rancanok Intanon asal Thailand Di kuartor Wino Olimpik Tokyo 2021 berjalan dengan sengit Tak mau kehilangan poin, aksi low back hand chef yang dilakukan oleh Taizu Wing di set ketiga membuktikan kelasnya Bahkan kedua pemain sampai jatuh bangun Kita pindah ke andalan ganda putra asal Malaysia, Sohoi Aronjia Aksi intersep berkelas ditunjukkan oleh Sohoi saat mengembalikan jumping smash lawan Reflexnya yang memukul kok dari sela-sela kedua kakinya Hingga menyeberan dekat neta dapat dikembalikan dengan baik oleh lawannya Berikut ada aksi trick shoot dari Tenggal Putra asal Swedia Felix Burrestad Pengembalian dan refleksi yang tak terduga dari Felix Burrestad menghadapi smash liar dari lawannya Dan lop shot yang sempurna ke arah belakang tak dapat dijangkau oleh lawannya Alhasil, ia pun berhasil menggandakan keunggulan dari trick shootnya tersebut Selanjutnya di putaran guana ganda putra at CBC BWF World Tour 2021 Mengungguli lawannya Alice Landry di set pertama Ada aksi trick shoot yang memukau dari TOEI saat memainkan rali fantastis yang cukup panjang di penghujung set kedua Yang menunjukkan trick shootnya dalam bertahan tak hanya satu kali Yang melakukan trick shoot dua kali secara bergiliran dan mengakhiri set kedua untuk kemenangannya Putaranty Dan Dan Cut Punya segudang pemain dengan skill menawan, salah satunya dari pemain Tunggal Putra, Sini Suka Ginting. Di juluki King of Deception, permainan netting banyak membuat lawan kewalahan. Yang saja ter-shoot nettingnya saat menghadapi rival beratnya, Kento Momota asal Jepang, permainan netting yang membuat Kento Momota mati langka. Dan menambah poin untuk ginting, juga karena rivalitas kedua pemain sehingga diberikan celukan momogi. Dan kita pindah ke pemain asal Indonesia, kategori ganda putra. Ya, siapa lagi kalau bukan Kevin Sanjaya Marcus Gideon? Peringkat 1 main double DWF World Ranking 2022 ini sangat dicintai khususnya di Indonesia. Kombinasi kedua pasangan ini tak diragukan lagi, membuat lawannya sampai jatuh bangun. Dan si tengil Kevin Sanjaya menambah poin dengan track shoot jumping smash drop shoot yang menipu lawan hingga tak berkuti. Dan yang terakhir ada track shoot pemain badminton yang tak kalah menarik loh guys. Track shoot behind the back dari Srikan Kidambi asal India saat menghadapi rekan senikirannya Laksnya Sanjaya di semi-vinyl DWF World Championship 2021. Kedua pemain bintang tunggal putra India ini juga bersaing untuk masuk 10 besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.